Intro Perkenalkan nama saya Pak Bw. Persbisanda Statar dengan NIMM 2201-2015 Saya akan mempresentasikan tugas makalah dari Mata Kulia Entrepreneurship dengan dosen pengajar, Insinyur Chris Hombokau, MT IPM Kita mulai dengan yang pertama, pengertian kewirausahaan Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses Seorang wirausaha memiliki semangat, sikap, dan perilaku dalam menjalankan usahanya dengan cara-cara baru dan berbeda untuk menciptakan nilai tambah bagi pelanggan Yang kedua, mengembangkan sikap wirausaha Yang pertama, percaya diri Memiliki keyakinan kuat pada kemampuan diri sendiri untuk mencapai tujuan Yang kedua, berorientasi pada tindakan yaitu selalu proaktif dalam mengambil langkah-langkah untuk mewujudkan impian Yang ketiga, berani mengambil resiko Siap menghadapi tantangan dan bersedia menanggung konsekuensi dari setiap keputusan Yang keempat, kreatif dan inovatif yaitu mampu menciptakan ide-ide baru dan solusi unik untuk menyelesaikan masalah Yang ketiga, bentuk-bentuk wirausaha yaitu ada tiga di sini Wirausaha teknologi, wirausaha sosial, wirausaha waralaba Wirausaha teknologi itu menciptakan inovasi dan penemuan baru di bidang teknologi Yang kedua, wirausaha sosial memberikan solusi bagi isu-isu sosial dan lingkungan Yang ketiga, wirausaha waralaba mengembangkan bisnis dengan model francis atau lisensi Yang keempat, jenis-jenis usaha Ada empat usaha di sini yaitu usaha manufaktur usaha dagang usaha jasa usaha agraris Usaha manufaktur yaitu memproduksi barang dari bahan baku menjadi barang jadi Yang kedua, usaha dagang Usaha dagang itu membeli dan menjual kembali barang atau jasa tanpa mengubah bentuknya Usaha jasa yaitu menawarkan layanan atau kealihan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan Yang keempat, usaha agraris Usaha agraris mengelola sumber daya alam seperti pertanian, perikanan, dan kehutanan Yang terakhir, peran wirausaha dalam pembangunan ekonomi Yang pertama, menciptakan lempangan kerja yaitu wirausaha membuka peluang kerja bagi masyarakat mengurangi pengangguran Yang kedua, meningkatkan pendapatan yaitu wirausaha yang berhasil dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Yang ketiga, mendorong inovasi yang berarti wirausaha yang kreatif dan inovatis dapat menciptakan produk dan layanan baru Sekian dan terima kasih video dari saya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!